Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak dimanapun berada suruh Alhamdulillah kita bisa bersama kembali di kesempatan kali ini kita akan mencoba bahwa belajar itu mudah mudah yang penting punya semangat punya cita-cita memang belajar matematik itu dari dulu momok ya kalau belajar matematik tuh ah gimana susah sulit tapi ternyata kalau sudah pintar memudah kalau kita sudah belajar menggampang gitu walaupun ada susah juga ya kita akan membuktikan kita akan coba pilihkan surat-surat pendek kul-kul-kul ya dan Ibu nanti Bapak bisa request juga bisa minta surat apa maunya apa boleh ya dengan saya kita akan membuktikan bahwa belajar belajar itu mudah Linda baik-baikan Assalamualaikum salam kenal Ustadz kenal kembali Linda ya Linda dimana nih baik-baik kita lihat ya taqabalallahu minna wa minkum taqabal ya karim audwillahimna syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim surat al-ikhlas dulu ya sebelum ke surat al-jin kul-kul lihat ya Ari WS Waalaikumsalam Linda baik di Jakarta Barat Pak Ustadz Jakarta Barat seringnya ke Peli ke situ ngajar dulu ya dulu ya baik kita lihat ya karena ngaji kita untuk pemula bukan berarti yang tidak pemula enggak boleh-boleh cuman kita fokus ke pemula nanti pemula yang mungkin masih bingung silahkan nanti kan nomor wawak saya ada ya nanti nomor wawaknya tadi kehapus Anissa failani cita-cita kepingin yang bisa baca Al-Quran Insya Allah mudah-mudahnya Oh bukan hanya cita-cita ya tujuan hidup gitu karena sebagai muslim muslimah kalau nggak bisa baca Quran rasa-rasanya aduh gimana gitu ya makanya nanti kalau ibu dan bapak yang merasa belum bisa dengan program yang saya berikan masih belum membantu nanti kita sharing ya saya ada masukkan Oh ini Pak Ari saya nggak ngertinya disini ini begini gitu ya kayak titin nih titin rosmiyati Assalamualaikum Nyimak Ustadz Abi titasik Oh orang tasik Alhamdulillah baik ya di tetap layarnya ya baik kita buktikan bahwa belajar dengan saya gampang ya awdillahi nasyutandarajim bismillahirrahmanirrahim lihat animasinya ya ini ibu dan bapak nanti juga mungkin kalau punya anak TK atau anak ini bisa juga belajarnya kayak gini tuh lihat ya kuhu Wallahu ahada kenapa hari yang 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 ini eh ini jangan semarangan ya baca kuhu Wallah tiga kali itu paha padilahnya paedahnya sama seperti baca Quran satu tamatan makanya jangan lupa sebelum bobo sebelum tidur baca kuhu ini ya kuhu Wallah klub da binas klub ilpalak nah kuhu Wallah tiga kali sama seperti bacaan tamatan Quran ya gitu baik kita lihat ya animasinya nih Bismillahirrahmanirrahim itu lihat olahuallahu ahada ada yang berubah enggak sih ada yang berubah enggak sih Oh ini berubah ya okul ini lamati lam sukun kenapa dengan lam sukun ini ini ya penyebabnya kalau menemukan jadi di dalam belajar Quran itu nanti ada pertemuan huruf dengan huruf ada pertemuan tanda dengan huruf gitu jangan salah ya yang ini yang sampai sekarang masih bingung tuh jadi kalau sakit kepala tuh diobatinnya pakai apa gitu dimana atau kalau ya tadi saya sering bilang kakinya sakit diobatinnya dimana kakinya kenapa begitu nih lihat ya cool yang merahnya itu tuh ya kenapa ini Oh rupanya ada hukum lamati lamati kenapa nih tuh tuh hari kok kayak ngajarin anak-anak ya kan memang kalau pembulan makanya anak-anak ya orang anak saya aja kelas tiga kelas dua udah ke Quran gitu kalau ibu udah 35-45 bisa baca belum bahasa aja Quran ya katakanlah seperti anak-anak nggak apa-apa ya yang penting mau pinter aja tuh ya ini lamati hukumnya apa tuh ini saya saya tulisin ya hukum lamati nih hukum lamati nih nih di yang hitamnya mudah-mudahan merah kelihatan ini adalah hukumnya Idhar 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 Oh nggak kelihatannya ternyata kalau di sana berarti yang di sini ini aja nih yang di atas yang di atas kelihatan nggak nih Hai Idhar 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 hukum lamati lam idhar hukum lamati kelihatan juga ya nih kebawahin itu ya kesini ya tuh itulah itulah idhar lamati w2 w2 Assalamualaikum Wa Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya di tab-tab layarnya tuh ya sampai berapa kato ini berapa kaya baru 1867 ya 10.000 aja deh jangan banyak-banyak itu idhar lamati ya emang ada idhar apa nanti kita akan bahas ya ini ini bikinnya jangan ditanya ya susahnya bikin ini itu tapi nggak apa-apa saya lillahi ta'ala insyaallah udah-udah jadi lang ladang amalnya ini hukum lamati jadi nanti ada rumus-rumus-rumus ya adalah mati ada dami mati ada nun mati atau tanduin kayak gitu nanti ya gitu jadi ada hukum-hukumnya nanti ya ini seperti tab-tab layarnya dulu di share-share dulu ah Iya nih di share nggak mau ya Oh nggak mau Oh gitu Oh ini ya tuh Marianto Assalamualaikum Ustadzijenimak Waalaikumsalam warahmatullahi warga tuh gitu ya jadi emang ada 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 berapa ada apa tuh lihat ya di sini kita tutup layarnya nih bisa kita tutup nih eh salah 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 membuka bukan yang ini ya salah membuka Oh salah membuka salah membuka yang ini tuh ya idhar lamati makanya kalau nggak belajar dengan saya kalau deket kalau pakai pakai dulu mah jaman 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 itu ya papan tulis lempar aja sayangnya pakai kapur gitu ya gitu pasti pintar Insyaallah ya gitu kenapa nih lihat ya kenapa karena kita akan membahas tentang ini lamati tuh lam lamati itu lamati itu saat bertemu dengan huruf hijai ya terbagi yanti Waalaikumsalam warahmatullahi warga kata ya lamati ketemu lam dan tro itu idkom ya nanti di nanti di ini kan ya tenang aja di itu selain 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 itu huruf hijai ya tuh selain 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 lam dan tro itu ini idhar ini gom ya lamati ketemu lam dan troid gom selain lamati ketemu selain selain ini disini selain selain dirimu disini selain tuh selain 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 oh kecil ya selain lam dan tro gitu aja lah ya nah nih kayak gitu itu hukum lam hukum lam lam mati ya emang ada 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 hukum apa lagi nah inilah jadi masalah dalam dalam ini bukan hanyalah mati nanti ada mim mati mimsukun ada non mati non mati atau tanwin atau tanwin an in un itu ya ada roh mati ada nanti pokoknya huruf-huruf ada huruf mati gitu ya yang menjadi hukum itu ya oke pusing bari saya mempertahankan pemula nggak papa pemula nanti insyaallah lama-lama pinter ya yuk targetnya tuh udah 6600 sampai 20.000 jatuh yang lab 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 tab tab layarnya ya eh wajan tiwalaikum salam kok gelap Ustadz Oh gelap-gelap apanya kok gelap Ustadz gelap ya di tempat lain eh emang di tempat yang lain gelap juga coba dikasih tau ini gelap katanya kok gelap Ustadz gelap apanya ya di sini mah nggak gelap ya tar coba tuh ya cool nih cool tuh nanti saya pilihkan surat-surat penek dulu karena kalau surat penek kan udah biasa baca nah artinya kalau menemukan lam sukun bertemu dengan H ini harus dibaca jelas jadi jangan di jangan ditanya oh jangan ditahan cool gitu kayak kayak idhar ya kayak dibentak tapi pelan yang belajar ilmu tajwid sampai bisa Pak Ustadz insyaallah titin rosmiati dengan senang hati saya juga ingin memberikan ilmu saya sebelum saya diangkat ya sebelum saya dicabut nyawa nyawa ini saya ingin memberikan juga gitu ya kalau orang kalau silat aja apa aku mampu bila diri ada ada nur turun murid masa saya ngaji nggak punya turun nggak punya murid ya gitu saya juga mau nih berbagi ilmu ya makanya lihat ya cool tuh ya ini tuh ini ya ini tuh yang ngedip ini ini penyebabnya catat kalau hukum lam mati bertemu dengan H gitu aja dulu dibacanya jelas jelas idhar Asmara Dewi AS Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ya tuh ya paham ya malam ini ini makanya saya bilang ibu untuk belajar sama saya harus mau punya alat pertama miliki buku hijau buku hijau buku tulis pulpen sama pinsil dan beli Qurannya kalau kebeli Qur'an warna seperti ini kalau enggak beli Qur'an yang murah bukan berarti Qur'an murah ya ada kan Qur'an yang cetakan yang murah ya lima puluh ribu apa berapa nah itu pakai pinsil Oh ini nih ini tulisin sama ibu boleh boleh nggak apa-apa nggak masalah ya karena ditulisin disini kita bukan bukan ingin nyoret-nyoret disini hukumnya idhar hukum lamati tulisin sama ibu idhar kecil-kecil aja idhar tuh idhar idhar apa tambahin boleh lam mati kalau ada inginannya cucunya anaknya atau siapa kenapa idhar itu loh adalah mati ini ada lam lamnya paeh lamnya mati bertemu dengan H dibacanya jelas idhar itu jelas saya catat alhamdulillah begitu ya catatnya gitu mohon maaf cuman kalau di ngajar disini agak sedikit banyak ngomong sedikit karena kalau enggak saya dibanet dia anggapnya enggak siarannya enggak rekaman gitu ya tolong ya makanya di tip-tip layar dukul satu ya udah catat ya ini kalau ada Qur'annya kalau ada Qur'annya diapain kalau ada Qur'annya kalau ada Qur'annya boleh disini boleh dong di digituin boleh Hai dilingkarin boleh takut hilang ilmunya ini yang ini ini dibacanya jelas saya bisa ngaji nonton YouTube Alhamdulillahirrahmanirrahim berarti saya selama ini saya tidak sia-sia kadang-kadang sampai malam sampai pagi lagi buat pelajaran Alhamdulillah terima kasih saudaraku dengan pelajaran yang ini walaupun mungkin YouTube saya belum sejuta ya udah 30 tahun YouTube saya itu tapi tak apa-apa ya tapi ada berkahnya mungkin ini ya satu ya udah dicatat ya satu idhar kenapa idhar seorang udah jawab ya udah paham ya karena hukum lam sukun lamati bertemu dengan hak lamati boleh bilang lam sukun juga boleh satu itu ada apa lagi kita bajuinnya kita bajuin tereng-tereng eh belum maju 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 dong maju ada apa nih ngedip-ngedip nih genit ya kamu yang ngedip-ngedip ya tuh ini rupanya penyebab lapad Allah dibaca dibacanya apa gitu ya ini yang ngedip ini bukan bukan hurufnya hurufnya mah apa saja yang penting yang ngedip-ngedip ini nih yang ngedip ini adanya di mana di bawah apa di atas kebetulan ini di atas huruf kalau di bawah huruf itu tipis tarkik betul anasyak andrian syafa ya karena di atas huruf maka ini tebal maksudnya apa Pak hari kalau sebelum lapad Allah ada baris ada huruf yang berbaris tuh ada huruf ya ada huruf ada huruf yang berbaris nih nih ada huruf yang berbaris di atas maka dibacanya tabhim tebel itu aja kok kenapa sulit ya karena baru ketemu Pak hari belum paham ya perlahan aja sabar ya tuh ya dibaca tabhim tebel kenapa kenapa tuh karena sebelum lapad Allahnya sebelum lapad Allah ini tuh ngedip-ngedip ini kalau ngedip-ngedip ini lapad Allah itu memang kenapa lapad Allah tuh bisa dibaca o bisa dibaca a kapan dibaca o kalau sebelumnya berbaris di atas tuh yang merah itu sebelum tuh bisa patah bisa doma doma sebab doma ini satunya lagi ya itu tebel gitu ya lapad Allah bisa dibaca tebel apabila sebelum lapad Allahnya baris di atas sebaliknya lapad Allah bisa tipis tarik tipis itu kalau sebelum lapad Allah ini barisnya di bawah kasrah ya hurufnya apa saja hurufnya mah apa saja itu ya Kulhu Allahu ahad ada apa dengan ahad yang merah nih tuh ngedip lagi ngedip-ngedip-ngedip kenapa dal ini Kulhu Allahu ahadun apabila dihentikan membacanya ini tuh ya apabila berhenti membacanya berarti berhenti membacanya seperti ada sukun tuh seperti ada sukun emang ada sukun enggak ada seperti sepertinya ada sukun seperti huruf ini mati karena huruf hidup dimatikan terjadi pada lima huruf kol-kolah ya baju di toko-tokoat bujadin nanti mah ada tulisannya ya huruf kol-kolah disini baju di toko-tokoat bujadin karena terjadi pada tuh asalnya kan doma tain karena dihentikan ini jadi sukun makanya Kulhu Allahu ahad inilah yang dikatakan kol-kolah kubro kol-kolah besar asalnya hurufnya hidup dimatikan ada juga pari huruf hidup di ujung jadi kol-kolah kubro ada nanti ya nih ada nanti ini yang merah ini merah jadi hijau ini tuh ya yang merah hijau ini ini karena karena berhenti membacanya maka jadilah kol-kolah kubro kol-kolah besar ya ul-ul huwa Allahu ahad tuh ya tuh belajar sama saya insyaallah tiap malam ya tiap malam kalau nggak ada halangan kayak tadi malam ada halangan ya gangguan disininya tuh ya ini ayat yang pertama ayat berikutnya ya ayat yang keduanya tuh Allah ada apa dengan lapat Allah ini juga sama ya bisa satu bisa semua lihat sebelum lapat Allah itu ada tanda mana tuh ya tuh karena sebelum lapat Allah ada tanda di atas tuh hurufnya mah apa saja kalau tadi kan hurufnya bukan alif bukan hamzah ya tapi sekarang alifnya ini lafad Allah dibaca tahu yang betul oh pinter tuh ya ini yang menyebabkan lafad Allah ini tipis atau tebal bukan hurufnya tapi tanda ini dibawah apa di atas karena sebelum lapat Allah ini barisnya di atas maka dibacanya Allah jangan Allah 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 tuh tapi jangan dibaca Allahu somad banyak orang yang baca Allahu somad Allahu somad nggak boleh karena disini tasjid ada sadah ada pendobel disini nyamber Allahus tuh gitu Allahus somad Allahus somad jangan Allahu somad ya betul lapat Allahnya dibaca tab khim tebel tuh ya ada apa lagi yang ngedip nih Allahus somad ya ada ngedip lagi tuh ya kalau tadi ngedipnya lapat Allah ya lapat Allah dibaca tebel tab khim karena sebelum lapat Allah baris di atas insyaallah ya nanti huruf huruf-huruf surat-surat pendek saya ginikan ibu dan bapak nanti boleh request boleh minta pari mau surat ini dong mau surat ini dong boleh ya ke sebelum ke surat-surat panjang surat pendek dulu karena surat pendekan sudah hafal sudah sering kita baca mudah-mudahan berkesan Oh itu loh yang menyebabkan apada Allah tipis tebal tuh itu begitu jadi paham Allahus tuh ya ini ada apa nih sekarang dengan yang merah ini kok yang merahnya enggak ada tanda apa-apa ya di sininya enggak ada tanda apa-apa tuh Oh kalau enggak ada tanda apa-apa berarti jangan diapa-apain Siti Waalaikumsalam tuh ya ada alip elam bukan alip doang ya Linda ada alip dan elam makanya ini dikatakan hukum alip lam atau lam tarif alip elam kalau dalam bahasa Inggris alip lam ini kayak de ya dari umum menjadi khusus gitu laki-laki laki-laki yang mana ya pokoknya laki-laki rojulun laki-laki itu ar rojulu tuh masjidun masjid mana masih mana aja masjid itu al-masjidu tuh wanita maratun al-maratu tuh alip lam tuh gitu cuman masalahnya ya Sri Rahayu Waalaikumsalam ikut nyimak bangga silahkan ya jangan lupa ya di bawahnya share-share ya baru empat yang nge-share tuh tep-tep layarnya ya mudah-mudahan sampai 20.000 lebih lah gitu lah 13.000 tuh Alhamdulillah ini ya ada apa dengan alip lam ini satu alip lamnya tidak dibaca itu aja yang gampang mah kenapa nggak dibaca nggak ada tanda baca Oh pari enggak cukup disitu dong aku pengen tahu juga namanya apa alip lam ini adalah ada yang tahu alip lam ini adalah alip lam alip lam Syamsiah kita tersedia alip lam Syamsiah Syamsiah di buku hijau halaman 13 10 11 12 10 11 12 seri Sundari Assalamualaikum Ijen Belajar Bangga tiap malam ya dan kalau ketinggalan di YouTube-nya ada rekaman ini ini nanti-nanti masuk di YouTube ya di Facebook ya ini ada rekaman paham ya ini alip lam Syamsiah Pari aku belum paham aku nggak ngerti aku nggak paham gaweru ngeweru nggak ngerti yaudah alip lamnya nggak dibaca gitu aja jadi alip lam ini nanti kalau pemula saya ajarkan ini dari sini masuk ke sini tuh Allah Allah ini ini panjang karena ada yang berdiri kalau berdiri setali panjangnya Rosawati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ustadz channel ini apa itu sesuai nama saya tuh Ari RKM Arita Jwid ada dicari pencarian ya ada keluar itu banyak filmnya tapi nggak laku ya filmnya nggak laku ngajinya mungkin nggak tahu kenapa monoton apa jelek apa nggak tahu udah saya juga nggak laku tapi silahkan banyak film-film disitu dari mulai dasar sampai mahir ikut belajar Pak Ustadz Bangga Roswati 622 user user 628 sekian siap Ustadz Nuhon sama-sama gitu ya jadi untuk pemula nanti saya ajarin begini kalau untuk pemula Ibu ini alip lamnya kan tidak ada tanda apa-apa nih alip lam ini tidak dibaca kalau nggak ada tanda jadi bacanya dari sini ini kan Allahu masukin ke sini Allahus gitu Allahus somadu somadu iya Allahus somadu itu apabila berhenti semuanya jadi sukun kecuali dua patah nanti Rahayu Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh jadi Allahus somadu gitu kenapa ada e-nya karena itu bagian dari baju di toko baju di toko ba nanti mah tulisannya bagus ya ini saya bikin ini dari kemarin nih ngeditnya belum selesai baju nanti mah ada nih tulisan kayak gini ya sudah saya tuliskan ini huruf-huruf kolkola itu baju di toko artinya kalau salah satu dari huruf yang lima ini ada yang sudah mati ada yang sudah mati atau hidup dimatikan itu jadi kolkola kalau sudah mati di tengah kolkola sugro nunung kolkola betul tapi kolkolanya ini karena di akhir dan huruf hidup dimatikan menjadi kolkola kubro gitu hurufnya hidup dimatikan kalau kolkola yang sudah mati di tengah umumnya kolkola sugro kecuali di akhir Alhamdulillah ya sudah lima belas ribu yang tep-tep layar tuh Alhamdulillah tolong dia di tep-tep layar lagi Allahus somadu ini tulisan ini akan bagus ya kenapa saya menyadari aku menyadari tulisanku jelek karena jelek makanya aku aku mau nulis ini ini nanti ditulis bagus ya nggak jelek nanti mah tenang aja ya gitu ini ini ya jadi kelihatannya keren aja gitu Allahus somadu kita satu ya tadi ya kenapa ini nggak dibaca karena tidak ada tanda baca karena tidak ada tanda baca itu kalau tidak ada tanda baca berarti alip lam samsiah mungkin ibu dan bapak yang sudah mulai pinter bertanya kalau nggak dibaca mah nggak usah ditulis harus alip lam itu sebagai lam ta'rif pembeda dari pengertian umum dari nakiroh menjadi ma'rifat jadi khusus cuman permasalahannya alip lam tuh ada yang dibaca sama nggak dibaca itu gitu nah kenapa tuh itu ada alip lam yang jadi nggak dibaca ini terjadi terjadi karena setelah alip lam ketemu huruf samsiah yaitu shot ini nih tuh itu ya kalau ditanya alip lam apa ini alip lam samsiah kenapa ada cirinya Pak Ari cirinya anawan cirinya cirinya ada tasjid tuh alip lamnya tidak dibaca kenapa tidak dibaca karena setelah alip lam bertemu huruf samsiah itu shot semakin tidak paham Pak Ari ya kita kan ngajinya bukan hanya satu malam ini emangnya cinta satu malam ngajinya bukan terus-terusan belajar sama saya itu satu jam pasti pinter tapi bukan titik minimal satu jam semalam gitu minimal ya insyaallah bisa ya kita teruskan ada yang ngedip lagi nggak coba kita lihat yang ngedipnya yang mana ya tuh oh yang ngedipnya ini kenapa ini alip lam ini merah kenapa di si merah ini tidak ada tanda karena setelah alip lam alip lam ada huruf samsiah yaitu shot emang huruf samsiah ada berapa nanti dituliskan nanti maya ada 14 taksadarokzai sinn shin shondatozolam nun atuh hafal nanti ya nanti dalam pertemuan berikutnya samsiahnya dituliskan atau buku hijaunya di buku hijau di halaman 10.11.12 itu ada tentang alip lam komariyah dan alip lam samsiah tuh ya kenapa si merah ini tidak ada tanda disini maksudnya ya Kenapa si merah ini tidak punya tanda Beda dengan si komar Karena Di alip lam samsya ini Kenapa? Karena setelah alip lam Bertemu huruf samsya itu Terus kalau cirinya apa? Cirinya samsya itu Si merah ini tuh Pasti ada si merah ini Kalau di komar ya Si merahnya disini Ini alip lam samsya Semakin tidak paham Udah gak apa-apa ya Seri last minute 396 Seri last minute bergabung ya Ini nanti bisa diulang-ulang ya Rekamannya Bukunya beli dimana ustad? Nah ke wawak saya aja nanti ya Ke wawak saya Boleh gak sih ngetik wawak saya disini? Kosong Tuh Ya Tuh Jadi boleh nanti pari Saya mau ngajinya langsung datang ke pari Boleh gak? Boleh Nanti besok Mulai Mudah-mudahnya Saya akan bangun pesantren Bangun tempat ngaji Jadi kalau ada ibu dan bapak yang mau nginep kesini Sama hari saya mau nginep aja Sama suami saya Sama istri saya Sama anak saya Boleh Saya mau nginep seminggu? Boleh Tapi kalau tamu udah lewat tiga hari Bukan tamu lagi ya Ini ya Kesini ya Ke wawak saya Ke wawak saya Ke admin Nomor admin ya Itu nanti Gitu ya Baik kita teruskan Kita hapus dulu Udah ya Udah ditulis ya Udah ditulis Nomor wawaknya Ini ya Ini Gini Kesana Tuh Oh bukan Bukan 6 ini ya Tuh Ini 8 8 828 Itu ya 11 nomor 11 11 nomor Ustaz ya Allah Itu alif lam samsi ya Iya Emang Selama ini Kemana Siti Gak paham ya Ini alif lam samsi ya Ini loh Jadi yang Yang membuat orang tidak pinter itu Tidak paham Itu Karena tidak pernah ditunjukkan Tuh Ini Ini alif lam samsi ya Betul Alif lam samsi ya Kenapa alif lam ini disini Tidak ada tandanya Karena Setelah alif lam ini Bertemu huruf samsi ya Itu Sebagai gantinya Disini ada Adanya apa Ini adanya Tasjir atau sadah Tuh Gitu Ya Assalamualaikum Pak Ustaz Saya ikut ngaji Ini Ibu Kamdana Mau gak Silahkan Ya Ini mulanya Tidak agak malam ya Karena satu dan lain hal Tuh Sini ya satunya Minimal malam ini Ini Pari Terjadi gini Kapan Terjadi ini Sebanyak 14 kali Hanik dan alif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti ketemu tak Ketemu sak Ketemu dar Aduh makin pusing Nanti ada caranya Selama ini kita tidak masalah Tidak ada masalah Kalau kita ke pasar, ke mall, apa kemana aja Kita disuruh Coba kamu pilih mana laki-laki Coba kamu pilih perempuan Eh kebetulan ada yang ngelambai Itu masalah sendiri Ini laki-laki apa perempuan Tapi kan kita punya ciri Standar, standar baku Mana laki-laki mana perempuan Jadi kalau memang nanti Masih Susah juga pahamnya Nanti saya punya caranya lagi Tuh ini Yang penting ikutin pelajaran dulu Kalau ngaji disini adalah Hukumnya wajib Wajib itu belajarnya Pinternya memang tidak wajib Tapi orang yang belajar pasti pinter Insya Allah Profesional tajud tidak wajib Itu padu kipayah Yang penting kita sudah belajar Walaupun namanya lupa Tidak apa-apa Iya Ustaz tinggal di mana Maaf hanya ingin Pengen Kelan aja Kelan Apa kelan Saya di Sukabumi ya Di Cicurug Sukabumi Depan Dekat Masjid Al-Huryah Cicurug Cimlati Ini yang gedip ya Yang gedip berikutnya ini Nih tuh Ada apa dengan Ngedip yang ini Ini ada Ada hukum juga Kalau salah satu Dari huruf yang lima Baju di tokat-tokat Bujadin Itu kol-kola Ada U nya Allahu Somad Somad Jangan Allahu somad Ada lagi yang dibaca Allahu somad Jadi T Jangan Betul Ini adalah kol-kola Karena hurufnya hidup Tuh lihat ya Yang gedipnya ya Lihat yang gedipnya ya Huruf ini Hidup ini Tuh Kenapa? Karena ada barisnya domah Allahu somad Apapun barisnya Selain dua patah Jika dihentikan Dia jadi sukun Tuh Gitu Tuh Jadi sukun kan Sukun ini ada dalam tulisan? Tidak ada Hanya dalam bayangan Bayanganmu Dalam bayangan Jadi ini hanya dalam bayangan Tuh Seakan-akan Dal ini sukun Seakan-akan Karena semua Semua tanda Kecuali dua patah Salah ketik Ustaz Gitu ya Gak apa-apa Salah ketik Berikutnya ya Berikutnya nih Al-Ikhlas aja Sudah 31 menit Mudah-mudahan paham ya Yang saya harapkan Mudah-mudahan paham Gak paham Ulang-ulang lagi rekamannya Nanti kewawak saya Pari Saya Di-screenshot lagi Pari Ngejelasin ini Apa sih? Saya gak ngerti Nah nanti saya jawab Lewat wawak kan Sekarang mah canggih ya Dulu saya mau nanya Sama Ustaz tuh malu Sekarang mah Gak usah malu Karena saya Kasih kesempatan Sok silahkan Gitu ya Ke wawak Ke nomor wawak saya Pari ini maksudnya apa? Ini gini apa? DSS gitu ya Gitu Nih Yang berikutnya Oh udah yang ngedip lagi ya Tuh Ini Yang ngedipnya adalah Mim Sukun Mim Mati Di buku hijau kita Di halaman 28 Nomor berapa? Oh ya Saya gak Biasanya saya pakai wajah Kalau pakai wajah Agak ribet ternyata ya Agak berat Di itunya Gak apa-apalah Gak penting-penting amat ya Wajah saya kelihatan Apa tidak kan Kan ada fotonya ini Itu ya Di halaman 28 Tuh Saya buka bukunya Ini halaman 28 Bener 28 enggak? Hmm 28 Duh ya Ada hukum Mim Mati Mim Mati ketemu Mim Nanti ada tuh Teorinya Mim Mati ketemu Mim Idgo Mimi Mim Mati ketemu Mbak Ikhba Syafawi Mim Mati ketemu selain Mim dan Mbak Idhar Idhar Syafawi Ada yang bagi 4 Ada yang bagi 3 Ini Karena Mim Mati Mim Sukun ini Tuh ya Pahamin ya Ingat-ingat ya Jadi Yang menjadi penyebab itu Kalau tadi yang menjadi penyebab itu Kan tanda Tanda ini ya Tanda Sekarang huruf Mati Ini yang kadang-kadang Orang enggak ngeh Enggak ngeh Untuk belajar Tajwid Pusing aja Sama belajar seperti Matematik Pusing aja Udah Pudu Amat ah Pusing Gitu Gitu ya Ini ya Tuh Ini Tuh lah matinya Bertemu dengan ia Karena kalau Mim mati ketemu Mim kan Mim mati bertemu dengan Mim hidup Itu Idgom Mim Kalau Mim matinya bertemu dengan Mbak Ikhpa Syafawi Kalau Mim matinya ketemu selain Mim dan Mbak Idhar Ada yang bilang Idhar Syafawi Mim sukun bertemu ia Jadi Idhar Syafawi Gitu bukan Iya betul Warung Amirah Kalau Kalau membagi tiga ya Jadi ada hukum itu ada tiga ya Ada dua Ada yang membagi dua Astagfirullahaladzim Ada dua pendapat Ada yang membagi tiga Ada yang membagi empat Kalau membagi tiga Nih ya pelan-pelan ya Nanti jatuh kan ada rekamannya Mim mati bertemu dengan Mim Mim mati bertemu dengan Mim Idgom Mimik Atau Idgom Mutama Silen Mim mati bertemu dengan Mbak Ikhpa Syafawi Mim mati ketemu selain Selain itu berarti huruf Jaya Selain Mim dan Mbak Itu Idhar Syafawi Udah selesai Ditu dia bagi tiga Kalau yang membagi tiga Kalau yang membagi empat Mim mati ketemu Mim Idgom Mimik Sama Mim mati ketemu Mbak Ikhpa Syafawi Sama Mim mati ketemu selain Mim dan Mbak Idhar Ada yang Mim mati ketemu Waw dan Fa Idharnya tambahin Idhar Syafawi Idhar yang sangat Ah sama aja sih Ya Hanya pembagi aja Gitu Ah Saya mau tetap pusing Nanti kan ada teorinya Ini Percobaan kita hari ke dua belas Ketiga belas ya Karena tadi malam saya gak siaran Karena satu dan lain hal ya Itu Oke Kita teruskan Kalau saya ngomong terlalu banyak Mari teruskan Gak apa-apa ya Saya gak tersinggung Itu ya Ini Hukum Mim mati ketemu ya Idhar Ada yang bilang Idhar Syafawi Podo baik Sama aja Boleh mana aja Itu ya Lamati ketemu dengan Ya Paham Paham Bilang Paham Pak Ustadz Oh paham Pak Ustadz Pada saya belum paham Iya yang pahamnya Pak Ustadz Itu ya Nurmala Terima kasih mawannya Edukasi religi Aduh kasih kopi Itu dua ya Disuruh Gak jangan ngantuk Insya Allah Paham Boleh Begitu juga jawabnya Boleh ya Kita teruskan ya Lam ini ya Satu ini ya Hukum Mim mati Makanya saya bilang Suruh Suruh Beli Beli Quran Ditulis di Qurannya disini Idhar Syafawi Pak Ari kan ada Sekarang beli Quran Ah Ke otak mah gak masuk Itu mah Adanya ditulisan Kalau mau Otak masuk Harus nyoret Gitu Kalau saya Karena saya mau Bukan jenius Hari ini belajar Insya Allah Besok lupa lagi Gitu ya Mim mati ketemu Mim Idgo Mim Betul Mim mati ketemu Mim Idgo Mim Atau Idgo Mutamasilen Semisal Lam mati ketemu Lam mati Semisal Sama Ari ketemu Ari Laki-laki Ketemu laki-laki Gitu Insya Allah Oh paham Paham ustaz Tapi kalau ditanya Udah lupa Nggak apa-apa Nanti paham dulu Ibu Fatmawati ADS Apa tuh ADS Ada kali ya Buati ini Buati Oke Terusin ya Yang mana lagi Yang ngedip ya Ini tadi Yang ngedipnya Udah ya Ini ya Yang ngedipnya Tadi Catat Ini Lamati Ketemu ya Idhar Hukumi Mati Idhar Hukumi Mati Ini mati Ketemu ya Kemudian Kita teruskan Ngedipnya Yang mana lagi Ngedipnya Eh ngedip lagi dong Ngedip lagi dong Oh ini yang ngedipnya Emang banyak Yang merah Ini kan Karena memang Di Al-Ihlas ini Banyak Banyak Kolah-kolah Ini Apa dong Coba yuk Coba yuk Diketik 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 Apa Coba yuk Apa ya Apa yuk Saya ketik juga ya Apa Apa tuh hukumnya Yang ngedip nih Apa tuh Saya tulis ya Ibu ngetik ya Disitu ya Biar Dibilang aktif Kol Kolah Sukro 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 Presetannya Sukro Presetannya Betul Eswasi nih Nurmala Kol-kolahnya Pakai Pake Kio Kio Jangan pake K Kol-kolah Sukro Karena di buku Di buku hijau Halaman 46 Coba lihat Bener gak Halaman 46 Jadi saya selalu bilang Bukunya ya Jadi Sampai kapanpun Kalau lupa Lihat bukunya Dan saya tidak akan Ngacau Ngajarnya Karena ada bukunya Di halaman 46 Tulisan kol-kolah Itu pake K Pake kop Jangan pake K K K K K K K So K Betul Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam User Badriah Nurmala Betul Eswasi Betul Alhamdulillah 74 mata Memandang Saya sambil bikin rekaman Udah 39 menit Nanti saya kirim di YT Lam Yalid Walam Yolad Ini Ini baru Ayat kedua Selesaikan dulu Nanti Ulang-ulang lagi Kemudian Oh ini Hapus dulu ya Hapus Hapuskanlah Ingatan Jangan ya Jadi gak paham Dihapuskan ingatan Lam Yalid Ini Kenapa ini Tuh Ya Belum Belum mau ngedip Belum mau ngedip Kenapa kamu Genit dong Dikit ngedip dong Tuh Ini Karena ini Dalnya sudah mati Dan adanya Catet Dan adanya Di tengah Assalamualaikum Pak Ustaz Saya ikut bergabung Mangga ya Munafia 93 Assalamualaikum 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 Ikut belajar Mangga Assalamualaikum Pak Ustaz Ibu Kupat Mawati Waalaikumsalam Assalamualaikum Semuanya ya Tuh ya Yang ngedipnya ya Ini Kok gak mau ngedip Kenapa Oh ini tadi ngedipnya Ini tadi ya Ini Ini Ngedip disini Kolkola Sugro Karena huruf Karena huruf kolkola Sudah mati Dan adanya Di tengah Ayat Beda nanti Dengan di ujung Yang ngedipnya Ini apa Demi ibu dan ibu dan ibu dan bapak Demi ibu dan bapak bahagia Insyaallah Demi ibu bapak pintar Alhamdulillah Saya seneng sekali ya Saya ingin Dua ngedipnya Ini ya Mimati ketemu ya Oh itu Saya ketik Saya ketik disini Biar ibu dan bapak juga ngedip Ngedip Apa hukumnya Pak Kiki ya Kol Kol Kolkola Kolkola Kecil Bukan 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 Sugro Siti Bukan Ngakpari Kenapa Nulisnya Sugro Iya Secara teori Memang kolkola Sugro Tetapi Untuk kolkola Sugro Yang ada Di akhir Ayat Yang ada Di akhir Ayat Sugro Ini Salah Tapi Harusnya Kubro Kebo Kolkola Kubro Kubro Itu yang pakai K Berarti ya Kubro Pakai K Kubro Coba Lihat Arabnya Kolkola Karena Adanya Di akhir Kolkola Itu kan 46 Kolkola Otaknya Sudah mulai Error Biasanya Ingat Oh iya Alhamdulillah 46 Ada kolkola Sugro Dan Kubro Oh iya Pakai K Jangan Pakai Kop Kolkola Kubro Betul Siti User Batria Betul Lili Sirian Nikol Kolkola Kubro Betul Paham ya Jadi Boleh sama Sama kan Sama Sama apanya Pak Ali Kita hapus dulu ya Ini biar otaknya pinter Dan itu tadi Biar bisa memintarkan orang lain Bukankah ini sama-sama Wanita Wadon Perempuan AWW Sama-sama Sama juga Gitu Sama Cuman Yang satu Mohon maaf Mungkin Petugas kebersihan Yang satu Jadi anggota dewan Yang satu Jadi artis Sama wanita Tapi beda-beda Sebutannya Yang satu Jadi guru ngaji Beda sebutannya Gitu Kalau Ini Si Ani Atau biasa aja Kalau jadi ibu guru Jadi ustazah Ustazah Ani Jadi artis lain lagi Namanya Kayak gitu Ini sama Cuman beda posisinya Kalau huruf mati Ini ada di ujung Ini jadi kol-kolah Kubro Lam ya lid Ini sugro Ini kubro Paham ya sekarang ya Sama Sama Tapi beda Sama Kalau di tengah ini Jadi sugro Kenapa Karena berada di tengah ayat Kalau di akhir ayat Jadi kubro Itu Lam ya lid Walam yulad Nanti kalau gak paham Nanya Boleh dong Nanya gak apa-apa ya Lam ya lid Walam yulad Walam Ada mim lagi Ah Ketemu ya lagi Sama juga dong Sama ya Gak apa-apa Minimal Malam ini paham Oh mim mati ketemu ya Itu idhar Umi mati Idhar siapa Boleh Walam ya Nah ini lain Itu nun mati ketemu Apa tuh Nun mati ketemu Lam Apa ini Ini Apa ini Idgom Bilaguna Karena kalau nun mati Atau tahan Min ketemu Lam Dandro Itu Dibacanya Tidak ditahan Tidak dengung Idgom Bilaguna Betul Titik nur hayatin Ya Lima Rahayu Betul Itu ya Paham ya Makanya saya bilang Ibu Miliki bukunya Buku hijau Pegang pulpen Pegang pensil Pegang Quran Di Quran itu kan Kurannya beli aja yang 50 ribu Apa yang berapa Kan murah tuh Yang itu Dicaretin gitu Ditulisin Ah paripan Ada Susah-susah banget Beli yang udah ada tulisannya Ih ke otaknya gak masuk Kecuali orang pinter Gitu kan Kalau saya emang gak masuk Dulu belajatnya susah Kalau dicoret-coret Baru Oh ini Kadang-kadang Maaf-maaf dulu Pernah kejadian Ada orang yang kursus Sama saya Kursus ngaji dulu ya Di waktu jaman di Radio Kayu Manis Di Jakarta Kursus sama saya Setiap minggu Setiap hari minggu Gak paham-paham Empat hari Tiba-tiba dia Simpen Itunya di dashboard Di dashboard ya Di mobil Lagi macet Tadi saya ngejelasin Tentang apa gitu Ya hukum non-mati Atau apa Terus dia buka Buka lagi Ya insyaallah Oh ini maksudnya Katanya Pak Ari itu Ngejelasin gitu Kadang-kadang gitu Lagi dijelasin Maka kadang-kadang gak paham Kadang-kadang pahamnya Kemudian Ada yang kayak gitu Mau tanya Bukannya Berapa Oh bukunya Kebawa saya aja ya Gak boleh Nanti saya kena pelanggaran ya Gitu Nah ya Kebawa saya aja Jadi bukan hanya buku hijaunya Dapat buku putih Ai Ubah Ringkesan Dan lain-lainnya Ada apa lagi yang ngedipnya Ada apa lagi coba Ngedip dong Ngedip dong Ngedip dong Ngedip Ngedip lagi Ini si merah Kenapa si merah nih Oh ada yang berdiri Domanya terbalik Oh kalau doma terbalik Itu apa namanya Oh itu Di buku hijau Halaman berapa ya Empat puluh berapa ya Kenapa saya bilang selalu buku Karena biar ada pegangannya Gitu Gak ngacok saya ngajarnya Ada di halaman berapa ya Marsilah tuh Oh empat dua Oh itu Marsilah Kosiro Hanik Dan Alip-Alip Saya emang gak usah beli buku Udah ngerti Ya gak usah Kau udah pinter Cuman kalau yang belum pinter Gak ada salahnya Gak akan Gak akan jatuh miskin Beli bukunya Omaya Gitu Tetikus niati Matsilah Kosiro Betul Paham ya Ngerti ya Ngajinya ya Gampang ya Dan ini ada rekamannya Di ulang-ulang nanti di Youtube ya Di Facebook ya Walamiya kolahu Ada apa lagi Ada apa lagi Oh itu Wow-nya Wow hurufnya mah apa saja Yang merah Yang penting Tanda di atas itu Bertemu ini Bukan yang pertama Kau bukan yang pertama Tapi kau yang terakhir Itu Tadut Oh ini Ini Bertemu ini Bukan wow ketemu itu Betul Bukan Itu Ternyata Yang merahnya mah apa saja Hurufnya mah Yang penting nih Tanwin Karena ada hukum nun mati Atau tanwin Ketemu alif atau hamzah Karena tanwinnya ketemu alif Ketemu hamzah Bukan yang lain Ini ketemu Tanda ini Bertemu dengan hamzah atau alif Itu hukumnya idhar Betul Karena Huruf idhar nanti ada nih tulisannya Nanti Nanti mah ada huruf idhar Ada Ahaho agoha Kalau nun mati Atau tanwin bertemu Salah satu huruf yang enam Ahaho agoha Maka dibacanya jelas Iya betul Idhar halki ya Ahma juwa Nur halima Nur halima Janur kuning dong Nur halima ya Walam ya kullahu kufwanah ade Itu ya Paham ya Mudah-mudahan paham Dengan adanya dicoret-coret Seperti ini ya Insya Allah Jangan ditanya Berapa lama saya bikinnya ini Ya Jangan ditanya Tapi insya Allah Walam ya kullahu kufwanah Ini lagi Karena kebetulan Nanti ya Kalau ada yang memasukkan Pak Ari Tolong dong Dianimasikan Tajwidnya surat ini Boleh Nanti saya bikin kan ya Gitu Tuh Tuh Ini Al-ikhlas aja Seharian dibikin tuh Kulwalt yang merah ini Hurufnya Ahadun Apabila berhenti Membacanya Berarti Seakan-akan Disini ada sukunnya Tuh Ada sukunnya Karena ada sukunnya Maka dalam bunyi Maka jadi kol-kolah Betul Kol-kolah Kubro Walam ya kullahu Kufwan Ahad Alhamdulillah Itu ya Walam ya kullahu Kufwan Ahad Dan Allah itu Ada Allah itu Kufwan Ahad Tidak ada yang menyerupai Tidak ada yang sekupu Tidak ada yang mirip Tidak ada yang serupa Makanya kalau Agama lain kan Tuhan punya anak Punya bapak Punya islam Tidak seperti itu Lam ya dua Lam yurad Walam ya kullahu Kufwan Ahad Itu ya Terima kasih Bila hitabwi wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih